Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APK Sindu Sumatera Selatan menggelar workshop santripreneur pemberdayaan UKMK pondok pesantren di perkebunan kelapa sawit rakyat. Gelaran workshop dimaksudkan sebagai santripreneur UKMK merupakan kolaborasi untuk pemberdayaan pesantren dan industri kelapa sawit di Indonesia. Sektor sawit merupakan kombinasi penting karena sawit merupakan komunitas penting bagi Indonesia. Dari kerjasama antara perkebunan dan pondok pesantren diharapkan tercipta dampak positif. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan Muartiyahya yang menyambut inisiatif APK Sindu untuk memberikan peluang kepada pondok pesantren, juga kepada petani kelapa sawit. Tidak hanya memikirkan hasil, Wakil Gubernur Sumsel juga menegaskan ketersediaan pupuk yang akan mampu memberikan arti nilai ekonomi sosial, menunjang macu dan berkembangnya sawit-sawit yang ada sebagai komunitas andalan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengenalkan sawit dengan tujuan meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak dari hulu hingga hilir, melalui program pengembangan santeprener berbasis usaha kecil-menengah dan kooperasi UKMK bidang kelapa sawit. Ketua DPW APK Sindu Sumsel Haji Selamat Soma Suntono menjelaskan bahwa APK Sindu sebagai organisasi profesi petani sawit yang dibina Kementerian Pertanian telah terbentuk semenjak tahun 2000 dan tersebar di 22 provinsi, 144 kabupaten kota di Indonesia. Tujuannya untuk mengenalkan sawit dan dikenalkan kepada para santri-santriwan yang ada di Sumatera Selatan. Ada 50 pondok pesantren yang ikut kegiatan ini. Artinya sawit yang berkesinambungan. Tentunya para santri-santri itu kita kenalkan dan tentunya bisa bermanfaat untuk pesantren. Berharapannya supaya pengusaha-pengusaha sawit ini akan memberikan kontribusinya yaitu terhadap santri-santri atau lingkungan-lingkungan pondok pesantren yang ada di pertukungannya. Yang pertama tidak ada lain supaya masyarakat, mungkin anak petani sawit, sekolahnya jauh, ada kesempatan, ada pondok pesantren di situ. Ada nilai ekonominya, termasuk ada nilai sosialnya. Tentunya ini harapan kita kepada usaha-usaha, ketika program ini semoga sukses. Dari Palembang, Ahmad Saiful, INews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.